Intro Selamat siang peran netizen di mana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Setelah Tom Lembong marak sekali penangkapan-penangkapan korupsi Baru satu hari dilantik, Soleyman Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi jadi terkansas Tersangka suap dari PDIP Wah ngeri-ngeri sedap ini bos Artinya oke lah saya hormati siapapun yang melakukan korupsi itu Harus benar-benar ditindak Karena korupsi adalah mesti kita bersama Coba bayangkan dengan total 26 proyek yang dilakukan oleh Soleyman ini Dengan hasil mereka suap Kalau Anda mengerjakan proyek ini saya kasih uang Maaf saya kasih mobil ini mobil itu Makanya mobil yang disita itu pajero dan BMW Bayangkan setiap proyek 26 proyek kalau diberikan uang Diberikan mobil itu Cair bos ini bos ya Siapa lagi kalau bukan dari partai PDIP Nah inilah yang kemudian kita lihat bahwa Saya kira orang-orang ini banyak yang kemudian Apa namanya melihat bahwa kenapa Dari partai Wong Cili tiba-tiba Ada nuansa-nuansa yang kemudian Mulai diperinteli satu persatu Terutama begitu kan ya Dari Soleyman ini begitu kan ya Makanya padahal Padahal ini ketua DPC juga ya DPC PDIP Nah saya menganggap bahwa Siapapun yang korupsi harus benar-benar diberantas ya Pak Prabowo saja sudah menjadi presiden begitu kan ya Sudah satu mingguan ini Sudah banyak yang kemudian korupsi kalang kabut disitu ya Sebentar lagi sebentar lagi mungkin menteri-menterinya Pak Era Pak Jokowi begitu kan ya Yang akan juga masih ditelusuri Mungkin duga-dugaan kasus yang ada Coba kita bayangkan nih Banyak daftar-daftar begitu kan Yang kemudian netizen menganggap Wah ini gimana begitu daftarnya begitu banyak sekali 58 ya Jadi agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya Kasus ecek-ecek ya Noh yang besar sekalian bongkar mafia Yang kecil harus dibongkar Yang banyak harus dibongkar Biar apa? Biar menjadi efek jerak kepada orang-orang yang melakukan korupsi itu Nah Kalau sudah memberikan Apa namanya? Memberikan seperti itu Begitu kan ya Bahwa ini yang harus kita lakukan Bahwa dari pihak kejaksaan Dari pihak siapapun begitu kan Harus benar-benar ditindak Siapapun orangnya Jangan tebang pilih Makanya Pak Prabowo Harus memberikan statement nantinya Bahwa ya harus hormati begitu kan Ya dalam artian Ya hukum itu harus benar-benar ditegakkan Ini dari PDEP loh Bagaimana tidak semakin turun elektabilitas PDEP disitu Nah Ya karena PDEP ini dicap sebagai Partai Wong Cili disitu Tapi masyarakat tidak begitu banyak percaya terhadap Kayak-kayak begituan Ada yang kemudian Kita lihat ya Agak ngeri-ngeri sedap ternyata Begitu kan Masalah soal-soal kayak beginian Coba kita baca lagi Bayangkan Kalau disuap Ya semuanya serba disuap Begitu Kapan mau bisa bekerja? Disuap mobil Disuap dengan ini Begitu kan Padahal Ya padahal Kita rakyat Indonesia saat ini Mengapa Cari pekerjaan susah Sana sini susah Begitu Karena terlalu banyak ordalnya di dalamnya Sehingga Korupsi-korupsi itu semakin merencalelah Coba kita baca ya beritanya Ini agak mengeri begitu Sampai 26 proyek begitu Yang dilakukan Dengan hasil Suap Coba kita baca Baru satu hari dilantik ya Suleman Wakil Ketua DPRD Bekasi Jadi tersangka Ini dari PDIP Bahkan Ketua DPC PDIP Baru satu hari dilantik Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Suleman yang merupakan Politikus PDIP Ditetapkan sebagai tersangka Kasus suap Gratifikasi Bayangkan ya Ini padahal baru dilantik Jangan sampai ya Orang-orang yang dilantik disitu Ya lolos Siapapun orangnya Soal dana himba Soal dana ini Dana itu Harus benar-benar diberantas semuanya ya Makanya Kepala Kejaksaan Agung Bekasi Ini begitu kan ya Mengatakan bahwa Diduga Apa namanya Suleman ini Diduga menerima suap Garatifikasi Jadi Ada Kalau Anda mengerjakan proyek ini Ya Saya Anda Suap dengan Apa namanya Dengan mobil mewah Kan ngeri-ngeri sedap disitu Begitu kan ya Kabarnya disuap oleh Pajiro dan BMW Ya Jadi pemberian suap ini adalah Ya RS Yang telah berstatus tersangka Dan juga telah Ya diadili Ya dibui disitu Begitu kan Nampaknya Menerima uang Bervariasi Mulai dari 200 juta Ada yang 300 juta Begitu kan ya Dari total 26 proyek Bayangkan Kalau satu proyek itu Mendapatkan 300 juta Dan bahkan 200 juta Halal tas bagaimana Ya semakin Ya karena ini Kejadiannya di Bekasi Ya semakin hari Ya Pramono dan Ranokarno Semakin amblas mereka Akibat Ya ketidakpercaya lagi Publik Begitu kan Ya padahal Padahal ya Pramono, Ranokarno Pak Andika Begitu kan Terus kemudian Burisma Masih naik down hari ini Begitu kan Ya tapi Dengan adanya kasus-kasus Seperti ini Justru masyarakat Enggan untuk memilih PDP lagi Ya nasib memang Bagaimana lagi Begitu Tapi perlu diingat Kita harus berpikir Secara rasionalitas Ya Orang yang melakukan Apapun Ya Kader-kader apapun Jangan kemudian Bawa-bawa nama partai Karena itu Tidak Tidak ada kaitannya Sebenarnya Yang ada kaitannya Itu dengan perilaku Artinya apa Artinya Dari partai ini Partai itu Yang sering dihujat Di situ adalah partainya Padahal Padahal secara rasional Demokrasi kita Begitu kan Ya jangan menghujat Partainya Karena partai itu Hanya sebagai kendaraan Justru Salakan itu adalah Perlakunya Atau orangnya Di situ Itu baru bagus Begitu kan Demokrasi mengajarkan Seperti itu Sebenarnya Tapi kita lihat Berbeda Orang itu Soal 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 kayak begitu Artinya Orang akan melihat Bahwa Sampai kapanpun Perilaku-perilaku Terhadap Para Anggota DPR Terus kemudian Para menteri-menteri Para pejabat Para dinas Ya saya kira Tidak menjamin Ada nuansa-nuansa Apa namanya Pastilah Ada nuansa-nuansa Dugaan Yang kemudian Kita Amati Dalam artian Bahwa angka korupsi Begitu kan Jadi Kalau kejaksaan Kalau ingin tahu Korupsi-korupsi yang ada Ya Bekerjasamalah Dengan Pak Mahfud Pak Mahfud tahu Begitu kan Dalam artian bahwa Banyak yang tahu Masalah soal-soal korupsi Kayak-kayak Begituan Jadi Ini yang menghambat Demokrasi kita Makanya Di era Prabowo hari ini Harus benar-benar Diusut siapapun orangnya Itu ancang Jangan sampai Lawan-lawan politiknya Yang hanya diusut Begitu kan Terus kemudian Dirinya tidak diusut Makanya Gibran Gibran ya Kalau benar-benar Memberitahkan kejaksaan Siapapun Begitu kan Presiden dan wakil presiden Lalu kemudian Usut menteri-menterinya Ya Siapa yang kemudian Bermasalah disitu Itu baru berani Saya apresiasi Dan saya tantang Gibran Begitu Sebagai wakil presiden Mau gak mengatakan Seperti itu Nah Kalau mau Saya apresiasi Luar biasa Begitu kan Kepada Gibran Kalau Gibran mengatakan Silahkan Proses secara hukum Dugaan-dugaan Korupsi yang ada Di kementerian Prabowo Ya Itu bagus Begitu Dalam artian Menaikan citra Dan elektabilitas Gibran Biar tidak dicap Sebagai bulusukan Terus Karena politik Ini politik Ya Mungkin itu yang kami Sampaikan ya Tonton turut channel Hoda Report Kese Rakyat ini Jangan lupa Di subscribe Sampai jumpa in Terima kasih.